Intro Kembali lagi di Speak After Lunch Pemirsa Pak Sarman menanggapi tadi solusi dan juga antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia terkait dengan menentukan harga kemudian juga menindak para spekulan apakah itu cukup? Ya saya rasa sih kalau memang itu kebijakan pemerintah sudah 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 ya memang diharapkan dari dulu memang pemerintah harus tegas ya cuman yang kami katakan tadi timbulnya penimbunan timbulnya katakanlah ada orang yang tahan barang itu karena apa penyebabnya apa kan gitu berarti kan ada peluang mereka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar karena apa? karena dilihat memang stoknya terbatas tapi kalau Pak Menteri tadi katakan bahwa memang stok pangan pokok kita sudah begitu aman sudah tersedia di gudang-gudang bahwa sudah mampu mensuplai kebutuhan pasar saya sangat yakin tidak akan mungkin ada spekulan nah makanya kita tunggu nih waktunya mudah-mudahan antara demand dan supply nanti seimbang kemudian juga pemerintah dapat monitor sehingga tidak terjadi harga gejolak nah hanya mungkin yang tadi itu yang saya katakan tadi pangan pokok kita yang bersumber dari hortikultura ini juga harus betul-betul katakanlah di cek bagaimana pendistribusiannya angkutannya dari sentra produsen kepada konsumen kita apalagi di Jakarta misalnya ini harus betul-betul dikelola dengan baik sehingga barang itu sampai pada tepat waktu karena saya katakan tadi kecenderungan gagal panen itu ada kecenderungan mungkin barangnya busuk itu ada nah itu harus diantisipasi karena kalau katakanlah bahkan pokok kita yang bersumber dari industri beras, gula, tepung saya yakin masih bisa lah aman mungkin yang satu lagi mungkin daging ini daging ini kita lihat bahwa pemerintah saat ini sudah ada menyediakan ada tiga pilihan masyarakat pertama kalau ingin memakan daging lokal dengan harga 120 ribu ya silahkan tapi ada dua pilihan yang kedua yaitu adalah daging kerbau yaitu dari India kemudian dari sapi dari Australia cuman yang kami minta adalah jangan sampai misalnya pemerintah seolah-olah ingin mendorong harus mengkonsumsi daging kerbau karena tidak semua masyarakat suka daging kerbau stok daging beku sapi ini juga harus diperbanyak Bu Eni jika nanti terjadi gejolak harga jelang lebaran karena permintaan pasti akan semakin meningkat apakah operasi pasar dan juga mungkin mengeluarkan stok-stok bulog ini bisa mengantisipasi atau bisa menjadi solusi? dapat bisa atau bisa menjadi solusi dengan catatan operasi pasarnya benar jadi kan yang kalau kita lihat ini sekali lagi pengalaman yang lalu ya dan mudah-mudahan ini yang harus dirubah yang lalu ya? jadi yang lalu ini harus dirubah supaya nanti Pak Menteri gak baper lagi gitu kan jadi yang lalu ini kan operasi pasar tapi posisi operasi pasar itu malah justru menjadi kompetitor dari pedagang pasar mestinya kan dulu gini ini ada harga silahkan pedagang pasar menjual dengan harga yang ada di pasar pemerintah dengan harga sendiri nah sejauh mana kekuatan pemerintah dengan melakukan operasi pasar seperti itu nah mestinya yang benar adalah operasi pasar ini justru menggunakan instrumen yang ada di masyarakat di ekonomi kita jadi bagaimana pemerintah menetapkan kepada para pedagang pasar bahwa ini loh harga tertinggi yang boleh Anda jual tapi kita menyiapkan menyiapkan pasokan yang akan dijual oleh para pedagang nah itu pasti akan efektif kalau caranya seperti itu tapi kalau justru cadangan pemerintah ini dipasok ke para pedagang besar di pasar Indo itu justru semakin memicu terjadinya kenaikan harga karena yang punya stok ini semakin menguasai pasokan itu satu hal nah kedua tadi betul bahwa untuk tiga jenis barang pokok untuk menetapkan harga gula, minyak dan daging beku ini sudah berjalan efektif maaf kita waktunya sangat terbatas sekali cuman masalahnya kebutuhan pokok masyarakat itu kan tidak tiga jenis itu tadi daging orang masih bisa tidak mengkonsumsi tapi kalau yang namanya bawang merah, bawang putih, cabe itu tidak mungkin sehari saja tanpa dikonsumsi oleh masyarakat dan itu yang mengkonsumsi komoditas itu dari seluruh masyarakat kita berharap pemerintah langkahnya sangat efektif begitu ya untuk mencegah kenaikan harga terutama jelang bulan puasa dan juga kita berdua mudah-mudahan tidak terjadi gejolak harga oke, terima kasih Pak Sarman Ibu Eni sudah hadir di Studio ANS TV dan pemirsa demikianlah perbincangan kita dalam Speak After Lunch pada siang hari ini saya ikut saya Perdausi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa